Saya sampaikan bahwa sebenarnya hari raya itu kan hari bergembirianya umat muslim. Nah tetapi kadang-kadang itu namanya masyarakat atau nasabah itu ada kewajiban yang harus dibayar di perbankan. Nah ini boleh gak kita sebagai umat muslim mengingatkan lah pada saat hari raya itu untuk melakukan membayar kewajibannya di bank. Karena apa menurut kami kita menghindarkan nasabah dari panasnya api neraka. Mungkin itu setelah pertanyaan kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi boleh pak, bukan cuma boleh tapi anjuran untuk mengajak kepada saudara kita untuk ingat utangnya. Tetapi etikanya tentu ada. Jangan kasihan hari raya kopi tagi orang. Gila kasihan dan uangnya kan. Jangan di hari rayanya. Ya sebaiknya tunda sedikit. Kalaupun harus jatuh tempo pada hari itu ya tunggulah menjelam maghrib. Supaya dari pagi dia bergembira-bergembira ya. Atau sebelum datangnya hari raya. Oh kan biasanya THR udah turun dulu. Iya turun biasanya satu minggu sebelumnya. Jadi janganlah ditagi pada hari. Ini orang Makassar bilang telewak-lewak. Patikintik, telewak-lewak aja masai. Ada THR mu gimana saya coba bayar utangmu. Itu kan ada etika. Etika itu bahasa bule. Etika itu bahasa dunia Eropa ya. Tapi kalau kita dalam agama Islam disebut adab. Puncak dari semua ilmu itu adalah adab. Jadi menagi itu ada adabnya. Cuma ada memang orang itu berhutang. Biar sudah ada uangnya masih dia kalah kali. Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka solusinya adalah nasihat. Ridakwah. Nah bagaimana caranya? Yang bagus dilakukan undang pengajian. Di BSI misalnya kita undang orang-orang yang punya utang. Datangkan ustadz untuk berbicara tentang bahaya utang. Wah belum pernah atau sebelumnya kali ya? Karena kalau Bapak yang menagi nasabah. Tentu biasanya agak susah Bapak yang sampaikan. Pasti dalam hatinya apa kau tahu soal agama. Tapi kalau panggil ahlinya. Ini ide yang bagus. Ya asbisindo kumpulkan nasabah-nasabah. Yang kita masuk kategori susah ditagi. Nah kumpul mereka. Ajak tablik akbar. Halal bihalal. Kasih tahu Pak Ustadz. Tolong bahas sedikit tentang bahaya utang. Jangan juga dari menit pertama sampai 60 utang terus. Itu jelas dong Pak Ustadz. Itu Ustadz patagi-tagi. Akhirnya bebannya lari ke Ustadznya. Jadi ada etika dalam menagi. Bapak pertanyaannya intinya adalah. Bukan cuma bolehkah tetapi itu anjuran. Itulah yang disebut pastabikul hairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau amar makrub nahi mungkar. Amar makrubnya kita minta bayar hutangmu. Karena kalau kau tidak bayar hutang. Kamu bisa berurusan dengan hukum dunia. Apalagi yang pasti hukum akhirat.